Ada yang nyamar sebagai nelayan Langkah pertama kami Kami harus memberi makan Pergisi Untuk semua anak-anak Indonesia Ada yang tidak setuju Berani-beraninya loh Nyamar sebagai nelayan Nyamar sebagai petani Dan mengatakan Kami tidak perlu makan siang gratis Itu sedang diusulkan Menerima Piala Citra Pakan siang gratis Bergisi Itu akan membuat anak-anak kita kuat Dan bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain Saudara-saudara sekalian Saudara-saudara sekalian Saya tadi dikatakan oleh Pak Arak Silaid Saya dua kali Dua kali saya rival Pak Jokowi Benar Dua kali saya dikalahkan oleh Pak Jokowi Benar Apakah saya benci Pak Jokowi? Saya sekarang mengatakan Saya sayang sama Pak Jokowi Saya Waktu saya dikalahkan Biasanya Kalau orang Indonesia menang Lawannya diinjek-injek benar atau tidak Tapi beliau ajak saya Beliau rangkul saya Beliau ajak saya bergabung Untuk berbakti kepada rakyat Indonesia Saudara-saudara sekalian Setelah saya bergabung Saya melihat dari dekat Saya menjadi saksi Saya mengatakan Pak Jokowi Orang yang sangat-sangat Bekerja keras Untuk rakyat Indonesia Luar biasa Saudara-saudara sekalian Tidak ada capeknya Tidak ada istriahatnya Kalau ada yang mengatakan Beliau tidak bisa bekerja Itu orangnya Saya kira Ya Otaknya perlu diperiksa itu Itu kontennya dipotong Seolah-olah Gue bilang Lu kira-soh Lu kira Gue bareng Pak Jokowi Masa Pak Jokowi Tidak bisa bekerja sih Lu kira Gue ini masih waras bos iya dong Pak Gibran 2 tahun jadi wali kota kalau dia nggak bisa kerja udah nggak gajian dong orang wali kota di Solo Rianat ke Pak Prabowo dan Pak Jokowi tolong jelasin ya Pak Jokowi itu tidak pernah mau saya jadi wakil dia kalau mau buka hasil survei kenapa seorang Sandiaga Uno atau berani dimanjukan oleh Gerindra kemudian karena hasil survei itu yang nomor top pertama jadi wakil Pak Jokowi ada mandi di Niswar nomor duanya ada Sandiaga Uno saya disuruh itu nomor 12 bos dinaikin terus sampai kemudian masukin dua nama ini boleh tanya orang Gerindra semua kok kita buka-buka rekomendasinya orang Gerindra telpon saya mohon maaf Pak emang Gerindra bisa nyawa minggu jadi gubernur 57 kursi ini cuma untuk segera sampaikan penyalonan Ahok nih kalau mau buka-bukaan ya siapa bilang Pak Prabowo anti-cina Mei 98 ini bukti mencalonkan Ahok turunan Cina jadi ibu kota kira-kira mau ngomong emosi begini gua nih lalu terjadi kemudian udah ngomong ke media ada Pak pilihan mohon maaf ya kita nggak bisa mencalonkan jadi gubernur mesti pasangan sama PDIP jadi wakil ya oke jadi wakil mohon maaf ya rekomendasi persenamalu karena dari sana surveinya maunya jadi Niswar bikin rekomendasi Jokowi jadi Niswar ibu mereka minta dua oh ini telepon saya masih ada harapan ternyata Pak Jokowi nggak mau Jokowi Nanti Aga Uno maunya Jokowi Ahok loh kok bisa survei paling bawah kok karena Pak Jokowi maunya jadi Niswar sebetulnya jadi belum kenal saya kan tapi Ibu Mega putusinnya saya makanya ada yang bilang begini timnya kali apes juga nih dapat turunan Cina Kristen jadi wakil gimana mau menang lawan Foke yang Betawi makanya kenapa baju kotak-kotak itu baru di tengah jalan karena yang disiapkan tuh baju batik ondel-ondel karena buat petawi loh kalau Ahok dipasangin petawi lucu-lucu juga nih itu saya maksud jadi mana saya hianatin banyak pendukung Ahok yang kecewa karena mengatakan Jokowi tidak bisa bekerja dari awal saya tidak simpati lihat Ahok karena kebanyakan ngomong daripada bekerja kebanyakan marah-marah daripada bekerja tiru dong Jokowi kalem tapi bekerja Ahok mengklaim dirinya adalah manusia yang konsisten saya mengatakan tidak konsisten dari awal tidak konsisten mulai beliau pindah dari Gerindra ke PDI bukan masalah nyaman tidak nyaman masalah kebutuhan ya sekarang lagi beliau lupa dulu Ahok itu berpasangan dengan Jokowi Ahok menjadi wakil Jokowi artinya aku mendukung Jokowi artinya aku memiliki keyakinan Joko bisa bekerja dong karena didukung aku jadi wakilnya Kenapa sekarang tiba-tiba aku mengatakan Joko tidak bisa bekerja inilah sikap tidak konsisten ya dari awal saya tidak suka lihat Ahok itu karena beliau itu adalah sikapnya tidak clear manusia tidak clear beliau itu Oke sekarang terbuktikan beliau mengatakan Joko tidak bisa bekerja Jokowi sedikit bicara banyak bekerja kalau Ahok banyak bicara sedikit bekerja paham terima kasih di Sonopati 08 ini juga seperti itu Jokowi dan sebenarnya tidak orang yang harapnya tidak bisa kerja ya itu kan penilaian ya orang tinggal menilai aja Ahok itu seperti apa bisa kembalikan ke masyarakat ya masyarakat pasti yang lebih tahu kalau Pak Jokowi dibilang tidak bisa kerja kan sepertinya saya tidak ilmiah apa yang disampaikan Ahok karena approval rate Pak Jokowi itu hampir tembus 80% itu salah satu rekor dan kalau Pak Ahok bilang dia tahu Pak Jokowi ya kita juga bilang tidak tahu Ahok apa sih mampunya Ahok saya juga tahu dulu pernah sama-sama di Kirindra saya juga pernah mendukung beliau 2012 saya juga tahu kualitas dia cuma seperti apa seperti Pak Kulter ya iya nggak bisa kerja juga nih orang cuma bisa omong-omong gitu kan pasti kalau emosionalnya mungkin lebih emosional Ahok daripada Pak Prabowo kita ingat ya dulu rangkaian kemarahan yang dia semburkan ketika beliau ada di apa posisi gubernur pada rakyat-rakyat kecil ya kan maki-maki rakyat itu kan aja digitalnya ada di kalau soal kesehatan nampaknya menurut saya Pak Prabowo jauh lebih sehat daripada Pak Ahok ya tapi kenyataan lagi ini tidak saya kena ngomong hari ini ya siapa sih yang mau dengar Ahok sekarang ya karena dulu kan Pak Ahok Pak apa ternyataan Pak Ahok Pak sudah merangkukan kita masih berat Pak Ahok bilang Pak Jokowi nggak bisa kerja saya mendampingi Pak Jokowi dua periode dan Indonesia menjadi salah satu yang terbaik di dunia dan apalagi kebunin karena anak-anak COVID-19 kerja peran sosial dan semua karena kerjanya masih saya tuh salut luar biasa sama Ibu Megawati sudah berhasil melakukan suksesinya melalui Ahok ya sudah mirip sekarang nih ya sama sekali ya like like mother like son ya kelihatan tuh udah sombongnya udah mirip arogansinya ya ngomong kosongnya ya masa lalu jadi teringat kesuksesan masa lalu kalau masa lalu sukses hari ini juga sukses begitu dan ini yang paling penting mirip sekali kagak tahu malu sama-sama Megawati dan Ahok sama-sama mirip sekali enggak tahu malu ya itu yang luar biasa sebenarnya saya terserang saya enggak enggak mau lagi ngebahas bikin video-video tentang Megawati dan apalagi Ahok dari awal dari dulu juga waktu dia lagi lagi hebat-hebatnya saya enggak pernah suka cara dia ngomong ya dia omon-omon itu kita tahu ini orang manusia sombong ya makanya dia menanggung akibat kesombongannya dengan di penjarahnya dia jadi jujur saja ya Ahok ini adalah beban bagi bangsa ini dan beban yang paling berat bagi Jokowi serius Ahok ini beban bagi Jokowi ya mohon maaf kalau bisa sih jangan deket-deket Jokowi kira-kira gitu lah cuma Jokowi kan orangnya santun ya keluar dari penjara sudah gengsinya sudah habis terpuruk ambruk-bruk masih diangkat dikasih jabatan komisaris utama di Pertamina gitu sebenarnya saya terus terang aja saya males ngomong Ahok tapi saya kasih terpaksa saya ngomong begini supaya netizen itu paham atau mungkin dulu Ahoker-Ahoker itu enggak paham siapa ini Ahok sebenarnya saya beritahu Ahok itu orang yang gila panggung obsesinya itu tampil dia akan mencari panggung nah hari ini ya tiba-tiba pagi-pagi dia bangun tidur dia berpikir wah ini cocok nih panggung buat gue nih ya Ahok ente langsung tiba-tiba bilang wah ini cocok nih panggung buat gue nih ya ganjar lagi di bawah ya kan I'm nothing to lose dia enggak ada ruginya ya kan kenapa karena yang dicari oleh seorang Ahok itu kontraversial dan sensasi ya dia enggak pikirin itu urusan ganjar mau nyungsep megawati mau ambruk ya dia enggak pikirin dia mementingkan bagaimana dia tampil setelah bertahun-tahun puasa dari panggung ini orang kan hobinya naik ke panggung bicara lantang ya karena sifatnya sombong ya kan saya sudah katakan kesombongan adalah awal dari kejatuhan buat apa sebenarnya saya mau ngomongin Ahok Ahok enggak ada apa-apanya kecil tapi saya perlu katakan dia sedang mencari panggung untuk menuju DKI 1 itu targetnya Ahok supaya netizen supaya Ahoker tahu kalian sudah enggak perlu lihat lagi Ahok itu yang zaman dulu dia sudah berubah kenapa ya karena bergaul dengan Megawati PDIP ya kader PDIP itu yang hebat-hebat Jokowi hengkang Budi Budi Mansa Sujat Miko hengkang Arak hengkang ngeri deket-deket ibu Megawati bisa ketularan iya kalau Bambang Pacul bilang wuh itu Korea banget ngeri nah saya katakan tadi like mother like son sudah mirip sekarang sudah mirip sekali Ahok sombongnya dan sebagainya saya beritahu Ahok Anda ya berani menghina Jokowi Anda pikir ini siapa Anda pikir Anda bisa jadi jadi wagup itu kan karena Jokowi nya gubernur Anda itu wakil ya kan kemudian Anda bisa jadi gubernur karena Jokowi mengundurkan diri maunya pres maka jadi presiden kemudian Anda bangga-bangga kan wah saya gubernur backingan saya presiden iya dulu tetapi sebenarnya kalau saya bicara jujur prestasi Anda ini apa sih jadi cagup gagal lawan Anies keok tidak peduli soal intoleransi dan sebagainya tapi Anda kan kalah persis sama emak banteng tidak pernah menang nyapres berkali-kali gagal menuluh kenapa siapa yang mau milih kalian nah sekarang sudah pas nih ya sudah mirip nih anak dan ibu sudah mirip like mother like son keok ya berkali-kali gak bakalan Ahok ini seorang bisa menjadi seorang pemimpin di bangsa ini cara ngomongnya aja belepotan sembrono kerjanya cuma mau menjatuhkan orang ya menghina orang sekarang dia hina Jokowi Gibran Prabowo dia serang pribadi gak sehat eh maaf ya Pak Ahok hidup ini misteri anda jangan kaget ketika anda lagi sekarat Prabowo masih sehat hati-hati anda kan belajar jadi orang Kristen apa yang kau tabur akan kau tuai kamu akan menuai apa yang kamu tabur kemarin anda gak belajar di penjara mestinya kamu belajar tapi karena anda jadi anak yang ibu megawati anda belajar dengan orang yang tepat untuk menjadi orang yang gagal mestinya anda cari Jokowi tapi anda enggak karena kesombongannya anda berpikir besok ini DKI 1 ya kalau dulu lawan anda enggak ada Anis aja sama Anis aja lawan anda Keok besok anda akan lawan Ridwan Kamil saya berani jamin anda kalah telak mau didukung oleh PDIP Megawati suruh kampanye sana waktu anda jadi DKI 1 pasti gagal kenapa anda is nothing sudah enggak ada apa-apa prestasi anda apa anda cuma meneruskan program Jokowi kemudian ikut pilkada lawan Anis kalah apa prestasi anda oh pernah jadi gubernur wali kota itu ya bangka belitung ya ya terus kemudian kan mau jadi gubernur kan gagal jadi sebenarnya anda sekarang sudah mirip mirip total dengan ibunda anda like mother like son kualat anda berani-berani yang kurang ajar sama bapak bangsa ya ya ya